Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani sekarang kita berada di tanaman cabai rawit merah yang berumur 3 minggu kemarin kita sudah melakukan penunasan jadi setiap batangnya kita tinggalkan sekitar 2 sampai 1 cabang saja jadi jumlah tanaman ukuran 20 x 20 meter ini yaitu nanti akan berjumlah sekitar 500 tanaman cabai rawit merah dan 500 tanaman cabai keriting baiklah kita mulai saja penanaman cabai keriting yang kita tumpang sarikan dengan tanaman cabai rawit merah pertama-tama mulsa plastik kita lubangi terlebih dahulu setelah dilubang lalu kita siapkan bibit cabai di dalam potrai jadi bibit cabai ini kita tanam di potrai sekarang berumur sekitar 1 bulan cara pelepasan bibit cabai di potrai yang pertama kita tekan terlebih dahulu bagian bawah potrai setelah kita tekan lalu bibit cabainya bisa kita lepaskan selanjutnya kita tanamkan bibit cabai merah keriting ke lubang tanam setelah tanam langsung kita siram dan kita tutup dengan karung penutup batang cabai supaya tidak mudah terkena serangan sama penggerek batang yaitu balang dan jangker baiklah sebatani itu saja cara penanaman tanaman cabai merah keriting yang kita tumpang sarikan dengan cabai rawit merah semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati